Pertama 3 tahun lalu, Partai Komunis Indonesia atau PKI didirikan. Sebelum jadi partai terlarang, PKI dikenal sebagai Partai Rakyat. Rutin menjalankan program untuk meningkatkan harkat hidup uang cilik. Semua program disesuaikan dengan kondisi setiap daerah. Saat terjadi bencana kelaparan di Gunung Kidul pada pertengahan 1950, PKI segera membuat program penanaman singkong di sana. Sementara di Sumatera yang basisnya meliputi buruh-buruh perkebunan, PKI giat memperjuangkan nasib buruh-buruh perkebun melalui Sar Pubri. Di timur pun, PKI berhasil mendapat dukungan yang besar dari membantu masyarakatnya melawan feodalisme. Hasil kerja ini pun semakin ditunjang lewat agitasi propaganda media, sejalan dengan program PKI yang menjangkau sampai ke pelosok. Media PKI pun juga didistribusi hingga ke pelosok negeri. Melalui program kerja dan propaganda yang totalitas, PKI bisa jadi partai terkuat di Indonesia sebelum akhirnya ditumpas habis. Terima kasih. Terima kasih.